Oke kita akan coba menghadap langsung ke arah paparan sinar matahari ya Langsung saja kita shoot disini, 1, 2, 3 Oke dan ini dia hasilnya, wow bener-bener gokil banget Walaupun kita shoot berhadapan langsung dengan arah sinar paparan matahari Namun kualitas HDR nya disini masih bener-bener terasa dan detail banget ya cuy Ini adalah hasil config terbaru dari Gcam LMC 8.4 Yaitu config clean color Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama gue Nanang disini Tentunya masih di channel Tekno Gadget Oficial Oke cuy di video kali ini saya akan mereview kembali config terbaru dari Gcam LMC 8.4 by Hasli Yaitu config clean color Seperti biasa disini saya akan mereview nya menggunakan hp kesayangan saya Yaitu hp Poco X3 NFC Dan seperti biasa pula kalian harus simak video ini hingga selesai Karena di dalam video ini terdapat fastfot atau kata sandi untuk membuka file ekstra config nya Sebelum saya mereview nya saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan config nya Ini ditujukan untuk user Gcam pemula saja Oke baiklah sebelum kita ke tutorial nya jangan lupa kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasi bell nya Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya Terima kasih untuk waktunya langsung saja kita ke tutorial nya Let's go Oke baiklah untuk pemula yang harus kalian lakukan Yaitu kalian harus cek terlebih dahulu apakah device kalian itu sudah enable kamera 2 apinya Dengan cara kalian download aplikasi manual camera compatibility yang seperti ini ya Kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di playstore tidak sampai 2 MB Langsung kita buka Oke setelah itu langsung saja disini kalian klik start Maka dia akan memproses Oke kita klik start Nah kita tunggu hasilnya Dia memproses ya Nah jika hasilnya hijau semua seperti ini berarti di page kalian itu sudah enable kamera 2 apinya Yang berarti sudah bisa install aplikasi Gcam Namun apabila diantara yang hijau ini salah satunya ada yang merah Berarti di page kalian itu belum support untuk menginstall aplikasi Gcam Kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya Baiklah sekarang ini dia Kedua file yang harus kalian download terlebih dahulu Yaitu aplikasi Gcamnya dan confignya Kalian bisa download di kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah video ini Dan disana ada 2 versi untuk Gcamnya Saya letakkan 2 link Yaitu versi R17 dan R18 Tinggal kalian pilih saja salah satunya Baiklah jika kalian sudah mendownloadnya Langsung saja disini kita install terlebih dahulu aplikasi Gcamnya Oke kita install Nah karena disini saya sudah menginstallnya Jadi saya tidak perlu menginstallnya lagi Buat kalian yang baru menginstallnya Kalian tinggal selesaikan terlebih dahulu proses penginstallan aplikasi Gcamnya Jika sudah kalian install aplikasi Gcamnya Langsung saja kalian buka aplikasi Gcam yang baru kalian install tadi Nah biasanya aplikasi yang baru diinstall itu Dia akan meminta perizinan seperti ini ya Tinggal kalian izinkan saja aksesnya Pilih yang paling atas saat aplikasi digunakan Kalian tekan yang atas Lalu izinkan Setelah itu kalian tekan down Oke belum cukup sampai disini Untuk memunculkan config kalian harus membuat folder confignya terlebih dahulu Dengan cara kalian tekan tanda panah yang ada di kiri atas ini Lalu pilih more setting Oke setelah itu kalian pilih config setting Lalu pilih save setting Dan buat saja disini bacaannya bebas Terserah untuk apapun bacaannya juga bisa Ini bertujuan untuk memunculkan folder config dari Gcam LMS ini Nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal hp kalian Di folder itulah nantinya kita akan menaruh file config tersebut Oke jika sudah kalian buat bacaannya seperti ini Langsung saja kalian simpan dan kembali ke aplikasi CR Shipper Kita keluar dari aplikasi Gcamnya Dan kita kembali ke aplikasi CR Shipper untuk mengekstra confignya Ini dia confignya Clean Color by Technogadget Official Usahakan untuk mengekstra confignya Kalian harus menggunakan aplikasi CR Shipper ya cuy Supaya tidak gagal untuk mengekstraknya Oke setelah itu langsung saja disini Kita masukkan fastpotsnya Untuk fastpotsnya nanti akan muncul di pertengahan atau akhir video Kalian simak baik-baik dan jangan di skip Agar kalian lebih mudah mendapatkan fastpots confignya Fastpotsnya nanti akan muncul di sudut kiri atas video Ditandai dengan bunyi bell Oke baiklah jika kalian sudah memasukkan fastpots confignya Langsung saja disini kalian tekan ok untuk mengekstraknya Nah maka config sudah berhasil terekstrak Yang dimana setelah kita ekstrak tadi Akan ada satu file yang didalamnya itu berisi 6 config Dengan format yang berbeda Untuk formatnya itu ada 3 ya Yaitu auto, jpg, dan yuk Tinggal kalian sesuaikan saja Untuk confignya format mainnya sesuai dengan device kalian masing-masing Disini ada 2 versi ya Yaitu versi biasa dan ada strip UW nya yang itu tandanya ada lensa ultrawide nya Buat kalian yang belum support lensa ultrawide Device nya Kalian memakai versi yang biasa saja Namun yang sudah support ultrawide Kalian memakai versi yang UW nya Dengan catatan Kalian harus ubah dulu ID kameranya Supaya tidak foreclose saat pindah ke mode ultrawide Untuk cara mengganti ID nya Kalian bisa cek deskripsi video ini Dan untuk menentukan format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing itu Kalian tinggal cek saja menggunakan aplikasi kamera 2 proof yang seperti ini Ini dia aplikasinya Tidak sampai 2 MB Kalian bisa download di playstore Oke langsung saja disini kita buka aplikasinya Untuk mengeceknya Dan langsung terdetek disini Level kamera 2 api di device saya itu level 3 ya cuy Jadi saya nanti akan memakai format yang yuk Jika pull tercentang hijau Maka kalian harus memakai format yang jpg Oke kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya Baiklah sekarang kita kembali lagi ke aplikasi CR Shipper Untuk memindahkan config nya Untuk memindahkan ke 6 config ini sekaligus Kalian tinggal tahan saja Satu persatu Tab di bagian yang putih ini Kita tab satu persatu seperti ini Setelah itu kalian tekan Lambang kotak yang ada di kanan atas ini Kalian tekan Lalu pilih potong Setelah itu kalian tekan yang atas ini Setelah itu pilih memori perangkat Lalu kalian cari folder lmc8.4 Oke ini dia foldernya Lmc8.4 Kalian masuk ke dalam foldernya Setelah itu kalian bisa paste config nya di dalam sini Oke jika sudah langsung saja kalian masuk kembali ke aplikasi Geekcam nya Untuk memasang config nya Oke untuk memunculkan config nya Kalian tinggal ketuk saja 2 kali di bagian yang hitam ini ya Oke kita ketuk 2 kali Nah maka file config sudah muncul ya Dan langsung saja kita pasang config nya Dengan format yang sesuai dengan device kita masing-masing Karena tadi saya sudah cek level format di device saya itu level 3 Jadi saya memakai format yang YUP Dan ada UW nya ya Karena device saya itu sudah support UW Oke kita langsung saja import disini Untuk memasang config nya Oke baiklah config sudah berhasil terpasang Dan langsung saja saatnya kita review Let's go Oke baiklah untuk review pertama kita main di mode kamera Di objek yang sedikit sore menjelang maghrib ini Kita shoot Baik kita tunggu prosesnya hingga selesai Oke keadaan sudah mulai gelap ya Tapi kita lihat hasilnya Dan kurang lebih seperti ini hasilnya Nah walaupun di kondisi yang lumayan gelap Tapi bisa menghasilkan foto yang masih detail dan tajam seperti ini Untuk kualitas HDR range yang dihasilkan di config clean color ini Benar-benar mantep ya cuy Benar-benar terasa banget untuk detailnya Dan HDR nya ini benar-benar dalam Dan untuk exposure nya disini benar-benar terlihat jelas ya Terlihat untuk awannya dan mataharinya Oke sekarang kita coba naikkan rasionya ke 16 banding 9 Baik kita shoot dengan objek Yang tidak menghadap ke matahari ya Oke kita shoot Baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai Oke proses sangat cepat dan kurang lebih seperti ini hasilnya Nah untuk hasilnya ini benar-benar extended banget ya cuy Untuk warna hijau nya ini benar-benar keren banget Tidak terlalu oversaturasi namun tetap hidup dia untuk warnanya Dan disini untuk warna langitnya tidak terlalu terlihat Karena ini kondisi sore menjelang maghrib ya cuy Jadi warnanya itu, warna awannya itu sudah putih Oke kurang lebih seperti ini Sekarang kita langsung tes di mode portrait nya Oke kita kembali terlebih dahulu Dan langsung saja disini kita geser ke mode portrait Oke baik kita tes langsung di mode portrait ya Oke menghadap ke arah sinar matahari lagi Baik kita shoot Oke baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai Oke baik proses selesai Dan kurang lebih seperti ini hasilnya Keren banget cuy Untuk bokeh nya ini benar-benar rapi banget ya Dan terlihat sangat smooth Dan untuk kualitas HDR nya disini benar-benar tajam ya cuy Nah kita zoom seperti ini masih detail Dan fokusnya itu benar-benar rapi banget Ditambah lagi background nya yang langsung menghadap ke arah matahari Membuat hasil fotonya terlihat sangat estetik Karena ada sunset di belakang sana ya cuy Oke kurang lebih seperti ini hasilnya di mode portrait Baik sekarang kita coba lagi dengan objek yang berbeda atau arah yang berbeda Oke kita kembali terlebih dahulu Dan langsung saja kita coba Kali ini kita shoot dari angle bawah ya Supaya terlihat efek mataharinya Oke kita shoot 1, 2, 3 Baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai Oke proses selesai Dan kurang lebih seperti ini Finally ini hasil config clean color by Technogadget official di mode portrait Benar-benar keren sekali cuy Untuk kualitas HDR nya ini masih detail ya Walaupun kita langsung ke arah matahari Namun masih detail dan mantap Untuk exposure nya pun tidak terlalu upper Sehingga masih bisa menangkap gambar dengan jelas Walaupun kita langsung berhadapan dengan arah matahari ya cuy Oke baiklah kurang lebih seperti ini hasil dari config clean color Baiklah mungkin cukup sampai disini review config terbaru dari saya Digicam LMC 8.4 Buat kalian yang baru saja bergabung di channel ini Atau baru saja menonton video ini Jangan lupa kalian tekan subscribe Dan nyalakan tombol notifikasi bell nya Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya Terima kasih sudah menonton Saya akhiri video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya